Siapa sih yang gak risih kalau ada kutu di rambut kita? Jangan salah, ternyata beberapa kebiasaan yang sering kita lakuin ini bisa membuat kutu mampir di rambut kita loh. Kutu rambut biasanya muncul kalau kita kurang menjaga kebersihan area kepala, tapi ada lagi loh penyebab lainnya. Tonton terus video ini, tapi jangan lupa subscribe channel Youtube Squad Beauty dan tekan tombol notifikasi ya. Sebelumnya, aku akan jelasin sedikit ciri-ciri kalau kita terkena kutu di rambut. Yang pertama, kutu itu suka menggigit bagian kulit kepala. Kalau sistem imun kita kuat, biasanya kita gak akan ngerasa gatal. Tapi ketika sistem imun sedang turun, kalian akan merasakan gatal-gatal di daerah kepala. Setelah kutu menggigit bagian kulit kepala, bentol dan ruam-ruam biasanya sering terjadi. Nah, kalau kalian malas buat keramas, siap-siap deh bakal dihinggapi kutu rambut. Karena saat rambut kita kotor, kutu seneng banget buat berkembang biak. Makanya jangan malas buat keramas ya. Kalau kalian punya jenis kulit kepala yang cenderung kering, nah kamu bisa keramas 3 kali dalam seminggu. Nah, kalau kulit kepala kalian cenderung berminyak, mendingan keramas lebih dari 3 kali dalam seminggu ya. Kondisi kamar yang kotor juga bisa mengundang kutu loh. Jangan malas buat ganti sarung bantal, sarung guling, dan spray secara berkala. Hmm, siapa nih yang suka malas atau lupa buat ngeringin rambut setelah keramas atau bahkan setelah kehujanan? Ketika rambut dalam kondisi basah dan lembat dalam waktu yang lama, itu bisa membuat bakteri, kuman, dan kotoran menempel di rambut kita. Hal ini juga bisa menyebabkan kutu betah dan bersarang di rambut kita. Hayo, walaupun kedengarannya sepele, minjem barang temen bisa buat kalian ketularan kutu loh. Oh, contohnya nih, kalau kalian pinjem sisir atau temen yang di rambutnya ternyata ada kutu. Hiiii, usahain buat gak pinjem sisir atau topi temen ya, biar kutu yang ada di rambut temen kita gak berpindah sarang. Kalian sering naik ojek online kan? Dengan gak pakai penutup kepala saat naik ojek online, kamu bakal lebih mudah terkena kutu loh. Helm pada ojek online yang kamu pakai sudah dipakai oleh banyak orang. Jadi, untuk menghindari tertularnya kutu, selalu pakai penutup kepala ya. Nah, aku punya tips nih buat mengatasi kutu yang bersarang di rambut. Biasanya, kutu itu gak mempan dengan shampoo yang biasa kita pakai. Buat menghilangkan kutu, ada kok shampoo yang khusus untuk menghilangkan kutu? Shampoo jenis ini biasanya mengandung bahan kimia yang dapat mematikan kutu. Tapi, kalau pakai shampoo ini harus dilihat dulu ya aturan dan anjuran pakainya. Jangan sampai setelah kita pakai, malah membuat rambut dan kulit kepala kita ikut rusak. Selanjutnya adalah menggunakan sisir serit. Sisir serit bukan seperti sisir pada umumnya ya. Bentuknya juga lain dari sisir yang sering kita pakai sehari-hari. Sisir ini bentuknya kecil dan jari-jarinya sangat rapat. Nah, itu tujuannya agar kutu-kutu tadi ikut terbawa saat kita pakai sisir ini. Cara pakai sisir ini cukup mudah. Basahi rambut, lalu sisi rambut menggunakan sisir ini. Akan lebih mudah kalau kalian aplikasikan conditioner saat rambut masih basah ya. Oke guys, sekian video kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian ya. Oh iya, jangan lupa buat like, komen, dan share video dari channel Squad Beauty. Jangan lupa juga buat follow semua sosial media kita ya. I'll see you guys in the next video. Bye! Sub indo by broth3rmax